. Bayern München telah merampungkan proses kepindahan Matais Delic dari tim raksasa Liga Italia, Juventus. Dana senilai 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah menjadi nilai yang dibayarkan oleh Bayern München. Juventus akan menerima nominal tersebut dengan rincian biaya transfer 70 juta euro, sekitar 1,07 triliun rupiah dengan bonus tambahan di angka 10 juta euro, sekitar 153 miliar rupiah. Bek berkebangsaan Belanda ini menandatangani kontrak dengan Bayern selama 5 tahun hingga 2027. Dalam wawancara perdananya yang dikutip bolasport.com dari situs resmi Bayern, Delic mengungkapkan kebahagiaan bisa bergabung dengan di Rotten. Saya sangat senang menjadi pemain untuk klub hebat ini, kata Delic. FC Bayern adalah klub paling sukses di Jerman, salah satu klub paling sukses di Eropa dan di dunia. Saya merasakan apresiasi yang tulus dari manajemen, pelatih, dan dewan sejak awal, yang meyakinkan saya. Selain itu, FC Bayern adalah klub yang dikelola dengan brilian dengan tujuan besar. Saya sangat senang bahwa saya sekarang menjadi bagian dari cerita FC Bayern, ujar Delic menambahkan. Kedatangan Delic ke Allianz Arena dengan usia yang masih 22 tahun, Delic diharapkan dapat membantu Bayern kembali menjadi juara di Eropa. CEO Bayern, Oliver Kahn, mengharapkan Delic dapat memberikan pengaruh besar bagi Bayern yang merupakan klub raksasa Bundesliga. Matais Delic tampil mengesankan di level tertinggi internasional, katakan. Di usianya yang masih muda, dia sudah belajar mengambil tanggung jawab. Tim yang kuat tidak hanya membutuhkan serangan hebat dan dengan penanda tanganan ini kami benar-benar meningkatkan pertahanan kami ke level teratas, ujarkan menambahkan. Terima kasih telah menonton!